Setelah melalui proses pembahasan tentang penanggulangan anggaran untuk dialihkan pada penanganan wabah virus corona atau COVID-19, tim banggar DPRD Bonebulango dengan pemerintah Kabupaten Bonebulango terus melakukan rapat koordinasi. Salah satunya adalah membahas anggaran pembangunan gedung olahraga Bonebulango tahap 2 yang menjadi alternatif anggarannya dialihkan. Dengan begitu, pembangunan GOR tahap 2 harus rela ditunda demi penanganan virus corona atau COVID-19 bisa ditangani pemerintah Kabupaten Bonebulango dengan baik. Anggota DPRD Kabupaten Bonebulango sekaligus anggota banggar Robi Hunawang mengungkapkan bahwa dari total anggaran yang diusulkan pemerintah Kabupaten Bonebulango untuk dibahas dalam penanggulangan virus corona atau COVID-19 mencapai kurang lebih Rp164 miliar. Salah satunya adalah anggaran pembangunan gedung olahraga Bonebulango tahap 2 yang mencapai kurang lebih Rp14 miliar. Jadi dalam rangka untuk anggaran penanganan COVID-19 Kabupaten Bonebulango ini memang belum ada ketetapan yang pasti dari eksekutif karena sesuai penyampaian dalam rapat antara TAPD dengan banggar DPR kemarin bahwa masih menunggu hitungan dari Kementerian Penguangan berapa persen yang dipotong dari anggaran TAPD Kabupaten Bonebulango untuk penanganan COVID-19 ini. Kalau hitungan sementara setelah mendapat gambaran itu sudah diperkirakan sekitar Rp160 miliar namun sekarang kondisi keuangan yang memungkinkan untuk kita anggarkan dalam rangka penanganan COVID ini dengan memangkas beberapa kegiatan daripada pemerintah era itu kita baru mendapatkan sekitar Rp64 miliar dan ini masih akan kita kembangkan lagi setelah ada ketetapan dari Kementerian Penguangan pastinya berapa sehingga kita bisa menyepakannya antara banggar dengan TAPD sejumlah estimasi yang kita perkirakan sebesar Rp160 miliar tersebut. Sampai saat ini pembahasan pengalihan anggaran untuk penanganan virus COVID-19 terus dilakukan DPRD Kabupaten Bonebulango bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bonebulango. Hal ini dilakukan agar penanganan virus corona yang sudah masuk zona merah di Kabupaten Bonebulango betul-betul cepat teratasi.